Intro Penutupan jembatan miring di Kelurahan Jaya, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya memicu lumpuhnya transportasi di Jalan Translawesi Poros Utara Kota Palopo tersebut. Aktivitas masyarakat termasuk pelajar di wilayah utara Kota Palopo tersebut ikut terganggu. Sejak jembatan miring ditutup total termasuk pejalan kaki tidak bisa melintas, warga setempat sangat kesulitan beraktivitas seperti sulit ke pasar, termasuk pelajar tidak bisa ke sekolah. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palopo menerjunkan Tim Reaksi Cepat atau TRC untuk membantu warga dan pelajar. Menggunakan perahu karet, TRC membantu menyebrangkan warga dan pelajar di sungai menggunakan perahu karet. Kepala BPBD Kota Palopo, Antonius Dengen, mengatakan pihaknya menerjunkan TRC agar aktivitas masyarakat setempat termasuk pelajar bisa berjalan normal di tengah penutupan jembatan miring. Selamat pagi, saya selaku kepala BPBD memerintahkan pasukan TRC untuk turun lapangan, melihat kondisi-kondisi yang dibawa, apa yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat kita bisa bantu. Setelah saya berkoordinasi dengan tim dari Balai Besar, bahwa itu jembatan hanya boleh dilalui oleh pejalan kaki ketika tidak ada pekerjaan yang sedang berlangsung. Secara otomatis, pagi sampai sore tidak boleh ada manusia atau orang yang lewat di jembatan itu karena sementara ada pekerjaan konstruksi di bawah. Kita tidak menginginkan ketika ada pekerjaan berlangsung, kemudian tiba-tiba ada masyarakat kita yang lewat di atas dan ada apa-apanya, sehingga oleh pihak Balai menutup secara total ketika ada pekerjaan mereka. Saya menyampaikan kepada teman-teman TRC di BPBD, segera turun ke lapangan, amati apa yang harus kita lakukan. Coba bawa perahu karya kita ke bawah, sehingga koordinasi antara relawan yang ada di bawah dengan tim TRC saya mengambil kesimpulan bahwa harus kita menyebrangkan masyarakat dari sini ke sebelah dan anak sekolah dan begitu juga sebelahnya dengan menggunakan perahu yang kita punya. Jadi itu sudah mulai berjalan hari ini. Berkait dengan waktu penyebrangan dengan perahu karya ini, kita melihat situasilah. Kalau memang kondisi jembatan sudah bisa dilalui ketika ada pekerja di bawah, tidak apa-apa. Kita hentikan, tetapi ketika belum bisa ya, tepaskan kita menggunakan perahu karet. Mulai pagi hingga sore, personel TRC membantu warga menyebrang sungai menggunakan perahu karet. Antonis Dengen menyebutkan pihaknya akan menugaskan personel TRC BPBD sampai kondisi jembatan miring bisa dilalui kendaraan, termasuk pejalan kaki. Bisa satu bulan atau bahkan dua bulan. Sementara itu, sejak selasa 8 November 2021, jembatan miring tidak bisa dilalui pejalan kaki. Jembatan yang ruasnya retak kian melebar dan tiang penyanggahnya tergerus banjir hingga nyaris amruk ke sungai telah ditutup seng. Kondisi tersebut membuat warga tidak bisa lagi melintas jembatan yang menjadi urat nadi penghubung jalan Trans Sulawesi menghubungkan kota Palopo dengan Kabupaten Luwu. Tidak hanya itu, sekedar informasi sahabat Seruya, penutupan jembatan miring semakin memicu kemacetan panjang, karena arus lalu lintas lumpuh. Tersisa satu jalan alternatif di jalur utara kota Palopo ke wilayah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, yakni jalan alternatif Tombang. Wartawan Koran Seruya Ayub Sadiga melaporkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.